Silahkan catat hari pertama hari terakhir untuk menghitung kita trimester berapa sih? Ada tiga trimester. Trimester satu, dua, dan tiga. Kalau susu itu tidak wajib. Kenapa? Kadangkala pada trimester awal, ibu yang tidak biasa minum susu akan menjadi lebih mual. Oh kayaknya nih aku udah ada, udah hamil nih. Ini kan kadang-kadang suka ada false alarm. Itu gimana nih dok? Terima kasih telah menonton. Sudah hadir bersama dengan saya, Dr. Novi Gracia, spesialis kebidanan dan kandungan. Apa kabar Dr. Novi? Baik Mas Danan. Ini luar biasa, sudah meluangkan waktunya untuk berbincang di sini seputar kehamilan. Dok, biasanya ketika ini adalah kandungan pertama gitu ya, anak pertama, rasanya tuh pingin tahu. Ini tuh sebenarnya gimana sih? Apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum itu, mungkin nih untuk sahabat Mika ada yang pingin tahu. Sebenarnya untuk mengetahui usia kehamilan itu tuh bagaimana sih dok? Apakah ada cara mudahnya kita sebagai orang awam untuk mengetahui itu? Baik. Bagi sahabat Mika, harus mengetahui untuk usia kehamilan. Kenapa? Kita sebagai wanita harus mencatat kapan sih hari pertama, hari terakhir. Gunanya apa? Kita bisa menghitung taksiran persalinan. Nah itu ada rumusnya. Silahkan catat hari pertama, hari terakhir untuk menghitung kita trimester berapa sih? Ada tiga trimester. Trimester satu, dua, dan tiga. Kapan trimester satu? Nol sampai empat belas. Trimester dua? Empat belas sampai dua puluh delapan minggu. Dan dua lapan sampai empat puluh minggu itu adalah trimester yang ketiga. Oke. Dok, tapi kan kadang nih ya kita sebagai awam gitu ya cuma ngerasa, oh kayaknya nih aku udah hamil nih. Ini kan kadang-kadang suka ada false alarm. Itu gimana nih dok? Jadi kalau untuk kehamilan harus dibuktikan dengan adanya keluhan telat haid dan juga ada pemeriksaan penunjang yang lain. Tadi tes dari urinnya. Dan juga dipastikan dengan gambaran USG itu sudah diketahui adanya kantong kehamilan atau janinnya. Jadi dengan hal-hal tersebut kita mengetahui perkembangan janin sesuai dengan masa kehamilan gitu ya dok ya? Betul banget. Ah oke. Dok, ini kalau bertanya mengenai penunjang. Kan ada yang bilang bahwa ketika lagi hamil harus ditambah dengan susu, asam folat, dan lain-lainnya. Gimana nih dok? Nah, kalau susu itu tidak wajib. Kenapa? Kadang-kadang pada trimester awal ibu yang tidak biasa minum susu akan menjadi lebih mual. Disarankan untuk makan makanan yang bergizi dan juga mengkonsumsi vitamin yang disarankan oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Kenapa? Selain kita juga melihat perkembangan dari janin, juga akan melihat apakah ada komplikasi pada kehamilannya. Oke, jadi penting bagi sahabat Mika untuk mengetahui itu dan langsung berdiskusi bersama dengan dokter spesialis ya dok ya? Betul. Oke, baiklah. Dokter Novi, terima kasih banyak untuk waktunya berbincang-bincang bersama dengan kita. Sahabat Mika, mudah-mudahan apa yang kita bahas di episode kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan khawatir ketika Anda ingin mengetahui lebih lanjut, temui tenaga medis, temui dokter spesialis kebidanan dan juga kandungan agar bisa mengetahui perkembangan janin dan agar lebih sehat untuk gabang bayi dan juga untuk ibu. Kalau begitu, saya Danar Gumilang dan juga dokter Novi pamit undur diri. Bagi sahabat Mika yang ingin bertanya seputar kesehatan, kami persilahkan untuk berikan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dokter Novi, terima kasih banyak. Kita bertemu lagi di episode mendatang. Sampai jumpa. Bye. Mitra Keluarga. Life, Love, Laughter. Selamat menikmati.